Halo teman-teman, disini ada soal mengenai larutan asam dan basah Berapakah konsentrasi ion OH negatif dalam larutan jika konsentrasi H positif sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 4 dan diketahui KW sama dengan 10 pangkat negatif 4 Nah untuk menjawab soal ini, maka langkah pertama kita harus mengetahui bahwa tingkat keasaman suatu larutan bergantung pada konsentrasi H plus dan konsentrasi OH min jika semakin tinggi konsentrasi H plus maka larutan tersebut semakin asam demikian pula jika konsentrasi OH min semakin besar maka larutan akan semakin basah Nah teman-teman, air murni akan mengionisasi menghasilkan ion H plus dan ion OH min dengan jumlah yang sangat kecil seperti reaksi berikut ini Nah diketahui KW sama dengan konsentrasi H positif dikali konsentrasi OH negatif Maka untuk mencari konsentrasi OH negatif dengan menggunakan rumus sama dengan KW dibagi konsentrasi H positif Nah maka selanjutnya kita akan memasukkan nilai yang diketahui dari soal yaitu KW yang kita ketahui adalah 10 pangkat negatif 14 dibagi dengan konsentrasi H positif yang diketahui yaitu sebesar 2 dikali 10 pangkat negatif 4 Nah maka hasilnya adalah konsentrasi OH negatif sebesar 5 dikali 10 pangkat negatif 11 Jadi kesimpulannya adalah konsentrasi OH negatif dalam larutan tersebut adalah sebesar 5 dikali 10 pangkat negatif 11 Terima kasih